Platform media sosial TikTok menegaskan pihaknya tidak memihak maupun menanggapi kritik terhadap konten Israel dan konten pro-Palestina. Pernyataan tersebut muncul setelah beberapa anggota Kongres Partai Republik Amerika Serikat memperbarui desakan mereka awal bulan ini agar aplikasi tersebut dilarang digunakan di Amerika Serikat. Mereka mencatat bahwa jumlah postingan TikTok dengan tagar Free Palestine jauh lebih tinggi dibandingkan dengan postingan menggunakan tagar Stand With Israel. Dalam surat yang ditunjukkan kepada Menteri Keuangan AS Janet Yellen, Senator George Howley merujuk pada jejak pendapat yang menunjukkan sejumlah besar generasi muda AW berusia antara 18 dan 24 tahun menganggap tindakan Hamas dapat dibenarkan. Howley mengatakan hal ini dapat dikaitkan dengan konten anti-Israel di TikTok tempat sebagian besar pengguna internet muda mendapatkan informasinya. Dia juga mengatakan temuan dari jejak pendapat tersebut selaras dengan preferensi kebijakan luar negeri pemerintah China. Menanggapi kritik tersebut, TikTok mengatakan telah terjadi informasi yang salah dan karakterisasi yang salah tentang cara platform tersebut beroperasi dan juga mengatakan tagar ditambahkan oleh pembuat konten dan bukan platform media sosial. Menurut TikTok, meskipun Stand With Israel mungkin dikaitkan dengan jumlah video yang lebih sedikit dibandingkan Free Palestine, namun di Amerika Serikat jumlah penayangan per videonya mencapai 68% lebih banyak yang berarti lebih banyak orang yang melihat konten tersebut. Baik TikTok maupun Meta yang menjadi pemilik Facebook dan Instagram melarang konten yang mempromosikan Hamas. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!